Cegah Dehidrasi Dengan Buah Yang Mengandung Banyak Air Ini Tubuh Membutuhkan Asupan Cairan Agar Mampu Bekerja Dengan Optimal Ada banyak cara yang bisa anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan ini yang salah satunya yaitu mengonsumsi berbagai buah yang mengandung banyak air. Asupan cairan untuk tubuh anda tidak hanya berasa dari air putih, tetapi juga makanan. Bahkan, sekitar 20% asupan cairan bisa diperoleh dari buah-buahan. Di bawah ini jenis buah yang banyak mengandung air untuk memenuhi kebutuhan cairan anda. Berikut adalah buah yang mengandung banyak air untuk mencegah dehidrasi. Yang pertama, Semangka Sekitar 91-92 bebut semangka terdiri atas air. Ini berarti ketika anda mengonsumsi satu potong besar buah semangka seberat 200 gram, anda akan memperoleh asupan cairan sebanyak 182-184 ml yang hampir setara dengan segelas air. Cairan yang anda dapatkan dari semangka juga bukanlah sekedar air, sebab buah berdaging merah ini juga mengandung vitamin A, vitamin C, mineral, dan antioksidan. Semangka juga rendah kalori serta termasuk buah yang aman bagi penderita diabetes. 2. Melon Seperti semangka, makan buah melon pun dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan karena melon termasuk buah yang mengandung banyak air. Ketika anda makan 2 potong melon seberat 200 gram, anda bisa mendapatkan air sebanyak 180 ml. Melon juga mengandung karbohidrat, vitamin C, vitamin B6, serat, serta mineral berupa kalium, kalsium, dan fosfor. Kandungan gula alami buah ini cukup tinggi dibandingkan buah-buahan lainnya, tapi jumlah kalori totalnya tetap rendah. 3. Stroberi Meski rasanya yang masam seringkali membuat badan bergidi, buah stroberi bisa menghilangkan dahaga karena kandungan airnya yang cukup tinggi. Buah stroberi mengandung 91% air ditambah vitamin C, mineral mangan, dan ragam antioksidan. Kandungan air pada stroberi dapat mencegah dehidrasi. Sementara antioksidan mengurangi peradangan tubuh, berkurangnya peradangan dapat menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, berbagai jenis kanker, hingga penyakit Alzheimer. 4. Jeruk Manis Manfaat jeruk yang utama yakni memberikan asupan vitamin C. Namun, tahukah anda bahwa jeruk termasuk buah yang paling banyak mengandung air? Kandungan air dalam buah berdaging oranye ini bisa mencapai 87% dari bobot totalnya. Selain itu, jeruk mengandung banyak serat. Kandungan serat ini dapat membantu mengendalikan nafsu makan dan mencegah keinginan untuk makan secara berlebihan. Inilah mengapa jeruk kerap menjadi teman diet yang andal. 5. Jeruk Bali Jeruk Bali mengandung 88-90% air serta berbagai vitamin. Selain mencegah dehidrasi, makan jeruk bali membantu menjaga berat badan, menestabilkan gula darah, membakar lemak, serta menjaga tekanan darah. Beberapa penelitian pun menemukan bahwa makan jeruk bali setiap hari membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL sebesar 15,5% dan triglycerida sebesar 27%. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menjaga kesehatan jantung. 6. Nanas Buah nanas tumbuh di negara tropis dan mempunyai rasa khas dari perpaduan masam dan manis. Buah yang mengandung banyak air ini juga merupakan sumber dari karbohidrat serta mineral khususnya kalium, fosfor, dan kalsium. Selain membantu penuhi kebutuhan cairan, nanas juga memiliki ciri khas dengan adanya enzim bromelain. Enzim ini memiliki efek anti radang dan mampu meredakan nyeri. Pada beberapa kasus, bromelain bahkan bisa meredakan keluhan sinusitis. 7. Mentimun Meski umumnya dikenal sebagai sayuran, mentimun sebenarnya termasuk kelompok buah-buahan. Mentimun mengandung sekitar 95-96,7% air dengan vitamin C, vitamin K, kalium, dan fitonutrien atau zat kimia alami tumbuhan berupa asam kafeat. Makan mentimun tidak hanya membantu mencegah dehidrasi, kenungan antioksidan pada buah ini juga mampu mencegah dan mengurangi iritasi. Ini sebabnya mentimun sering digunakan untuk meredakan mata bengkak dan iritasi sengatan matahari. 8. Tomat Tomat mengandung 94% air, vitamin A, vitamin C, vitamin K, serta antioksidan yang sebagian besarnya berupa likopen. Buah yang mengandung banyak air ini juga merupakan sumber serat, karbohidrat, gula alami, dan protein dalam jumlah kecil. Buah tomat dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan, tapi manfaatnya tidak berhenti di situ saja. Sebuah penelitian dalam European Journal of Public Health menemukan fakta bahwa likopen berpotensi menurunkan risiko struk dan serangan jantung. 9. Belimbing Buah belimbing merupakan sumber cairan dan berbagai zat gizi, khususnya vitamin C dan serat. Selain itu, belimbing juga mengandung protein, vitamin C, vitamin B5, folat, serta mineral seperti kalium, magnesium, dan tembaga. Secara umum makan belimbing bermanfaat dalam mencegah dehidrasi. Namun Anda mungkin perlu menghindari buah ini apabila mengalami penyakit ginja. Pasalnya belimbing mengandung asam oksalat yang bisa membahayakan ginja. 10. Blewah Bukan tanpa alasan, buah belewah sering menjadi bahan utama dalam es buah untuk berbuka puasa. Buah menyegarkan ini mengandung 90% air yang dapat menghilangkan dahaga dan membantu memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap harinya. Blewah juga merupakan sumber yang baik dari beta-karoten, serat, dan kalium. Beta-karoten akan menjadi vitamin A dalam tubuh Anda, serat membuat Anda kenyang lebih lama, dan kalium menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh Anda. Untuk menambah pengetahuan Anda, silakan klik video di samping yang masih berkaitan dengan video ini.